Pak, keluarga! Pak, bapak, divak! Kita harus yakin dimanapun papa berada, papa masih bisa bertahan. Iman hadiahmu, Ibu. Sejak yang menikah sama Maud Ibu, seluruh malapetaka terus terjadi di dalam keluarga-gadang. Pak, bapak, divak, pak! Kita harus yakin dimanapun papa berada, papa masih bisa bertahan. Pak, bapak, divak, 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 divak. Jadi di dalam keluarga-gadang. Ini semua salah, Ken, Bu. Sampai Mas Adil itu jatuh ke jurang. Akriman Jura, turut buka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back My Channel. Isbarbar jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas sedikit bocoran alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode nanti sore ya, guys. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Karena diisi video ini, Mas Mimin Sarmin membahas Tyler untuk nanti sore. Di adegan berikutnya... Sorry guys, batuk dikit. Di adegan berikutnya, kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan di mana Dinda yang mendapatkan hadiah kado dari si Andi. Dan ternyata dan ternyata, kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan yang bikin semuanya bakalan menyedihkan sekali. Pada saat, Arga Dana saat ini belum juga ditemukan. Apakah Arga Dana bakalan selamat dari malapetaka tersebut nih, guys? Dan yang terjadi, Tante Anita yang saat ini mulai bikin recok di keluarga Arga Dana dan di lantara. Dan di mana saat ini juga, si Oma benar-benar sangat kecewa dengan ucapan-ucapan Emily. Di mana Emily berkata kepada Oma bahwa semua yang dilakukan oleh Ken dan ulah Ken semuanya terjadi hingga membuat Arga Dana harus masuk ke jurang. Lantas bagaimana kisah keselanjutannya? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tonjok-tonjok-tonjok dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi jangan tonjok miminnya ya, guys. Karena sakit kalau ditonjok. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus Sinetron Love Story The Series dengan cara tonton terus Sinetron Love Story The Series tentunya yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan seperti biasa, Mas Mimin ingin absen dulu nih kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar dan jangan lupa untuk berikan like-nya juga ya, guys. Dan mari kita doakan buat pemain dan para kru Sinetron Love Story The Series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbalalamin. Dan jangan lupa juga ya, guys, untuk dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga sebelah ya. Dan di adegan berikutnya dimana Maudi yang benar-benar sangat takut banget untuk kehilangan Papa Argadana. Dan Kendra Wilantara saat ini sangat-sangat merasa menyesal sekali telah meninggalkan Argadana dalam keadaan sakit dan di hutan sendirian ya. Nah, apalagi saat ini Wilantara benar-benar sangat mengkhawatirkan keberadaan Argadana yang saat ini belum juga ditemukan. Apakah Argadana bakalan selamat, guys? Mudah-mudahan Argadana bakalan selamat, ya, guys. Di sisi lain saat ini si Andi mengirimkan hadiah kado kepada Tante Dinda. Dan hal tersebut membuat Tante Dinda begitu sangat shock sekali saat mendapatkan kado dari si Andi tersebut, ya, guys. Yang lebih mengejutkan lagi ketika Om Mabek sangat bersedih sekali mungkinkah Argadana bakalan meninggal dunia ketika saat itu ada foto Argadana yang jatuh dari papat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!